selamat menikmati selamat menikmati oleh karena itu tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya di video ini adalah metode ericsson girder atau lifting girder menggunakan crawler dengan kapasitas 150 ton ada 2 unit kren untuk menginstal girder sepanjang 40 meter lebih 40,8 meter dan bobotnya hampir 100 ton kawan 98 ton lebih metode ini sudah biasa kita lihat ya teman-teman di proyek-proyek jalan tol seperti jalan tol elevated capek yang selama ini membuat kemacetan di wilayah Jakarta hingga Bekasi dan Cikampek namun ini adalah girder beton yang dipabrikasi di salah satu tempat yaitu khususnya ini hakka briket dipabrikasi per segmen misalkan ini 40 meter bisa jadi 4 segmen lalu dilangsir ke lokasi dimana dia akan di install nantinya setelah sampai di sana sudah ready kren sudah ready semuanya prefer lokasi dan gendernya sudah di stressing barulah di ericsson seperti ini di install namun ini bukan di Jakarta teman-teman ini salah satu program Trans Sumatera yaitu seksi Bekanbaru Dumai sepanjang 21 km dan ini lokasinya ada di kecamatan binggir desa Cipang Anggur dan tepatnya ini di jembatan Samsam sungai Samsam anak daripada Sungai Siak salah satu sungai terbesar di provinsi Riau dan salah satu destinasi wisata juga jika teman-teman berkunjung ke Riau berkunjunglah ke Sungai Siak dan disana ada jembatan yang sangat bagus dan juga ada istana siap peninggalan istana kerajaan siap dahulu kalah Oke baiklah teman-teman silahkan saksikan videonya dan jangan lupa buat teman-teman yang pendatang baru di channel ini jangan lupa untuk di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya selamat menonton teman-teman menonton teman-teman tol Bukanbaru Dumai ditargetkan rampung di bulan Maret 2020 namun sepertinya akan monor baru-baru aja presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Haji Insinyur Joko Widodo penerit menyaksikan lapangan langsung mengenai progres pengerjaan ketol Pekanbaru Dumai ini dan beliau mengatakan sudah 90 persen Insya Allah akan secepatnya rampung ucap beliau namun sepertinya ada kendala yang membuat tidak rampung di bulan Maret ini kita tidak tahu apa itu kendalanya kemungkinan kemudian saja kendala cuaca kendala medan yang begitu sulit namun kita berharap mau terlambat ataupun mau sesuai target yang jelas proyek tol ini selesai tidak mangkang orang-orang di Riau selama ini berpimpi untuk memiliki jalan tol dikarenakan akses dari bulan baru di Riau untuk cenderung buruk berlubang-lubang dan juga di saat musim-musim lebaran tahun baru pasti ada pemacetan di beberapa titik dengan adanya jalan tol ini sudah pasti sangat membantu dan sangat melancarkan aktivitas pengundara dari bulan baru Dumai dan bulan baru sekarang orang-orang di kecil yang sudah senang dengan adanya pembangunan jalan tol ini semoga semakin diperluas pembangunan jalan tol ini bukan hanya bukan baru Bumai bisa saja bukan baru mengarah ke Kerinci dan baru pelawan dan sekarang juga proyek tol bukan baru Bang Kinang Bang Kinang Sumatera Barat itu sudah digarap semoga Sumatera semakin maju pembangunan hampir merata di seluruh daerah bukan hanya di Pulau Jawa lagi semangat Indonesia bangkitlah dari tidurmu selama ini yang sangat minim pembangunan infrastruktur terutama jalan semoga pemerintahan ini dan pemerintahan berikutnya semoga Indonesia semakin maju di bidang infrastruktur untuk bidang sumber daya manusianya untuk bidang perindustrian pertambangan semoga semakin maju itu semua adalah harapan kita sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada NKRI setia mendukung setiap gagasan-gagasan baik daripada pemerintah semangat Indonesia untuk semua rekan-rekan, teman-teman, semua profesi, guru, proyek, atau guru staffnya siapa pun itu tetaplah semangat mempartisipasi, membangun bergeri ini akan menjadi sebuah sejarah dan menjadi sebuah cerita yang akan kita ceritakan kelaku kepada anak cucu kita di saat kita sudah tua nanti bahwasannya jalan tolong pelabuhan, bandara yang mereka nikmati saat ini yang ada saat ini adalah bagian daripada partisipasi kita disana menetes keringat kita disana kita pernah menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi hingga malam untuk membangun jalan tolong pelabuhan bandara kereta mereka akan mendengar itu langsung dari kita nantinya dan menjadi sejarah dan mereka akan bangga kepada kita yang sudah mengerjakan itu saat ini Indonesia terus berkembang dan terus maju meskipun ada sedikit kekurangan dan ada kelebihan itu sudah biasa namanya sebuah negara yang ingin maju pasti banyak rintangan oleh karena itu teman-teman semangatlah meskipun lembur 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 kebut terus progres proyektor pekan baru ini agar segera bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat pekan baru dan pendatang ke pekan baru Pekan baru Dumai adalah jalur yang strategis karena Dumai salah satu daerah industri yang bisa digatakan sangat besar di daerah provinsi Riau yaitu kota Dumai disana ada pelabuhan disana banyak pabrik yang memproduksi minyak yaitu minyak sawit bahkan biodiesel juga ada di dalam dan juga diproduksi disana berbahan dasar sawit baiklah teman-teman sudah panjang lebar saya bercerita karena itu dukung terus channel ini dan dukung terus program pemerintah kita dalam membangun negeri jangan lupa subscribe channel ini like dan komen share videonya teman-teman semangat semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih